Pantangan puter giling yang biasa dilanggar penyebab pelet itu jadi gagal Saya selalu katakan bahwa memang pelet puter giling yang saya ajarkan itu tidak ada pantangannya sama sekali Ya kan tetapi pantangan yang saya maksud adalah misalnya makan makanan tertentu atau pergi ke tempat tertentu Itu memang tidak ada tapi terlepas dari itu semua tetaplah ada hal-hal yang membuat pelet ini gagal menuju sukma target Inilah yang saya maksud pantangan pelet puter giling dalam hal ini Nah kalau begitu apa saja hal yang menyebabkan pelet ini gagal yang menjadi pantangannya Yakni yang pertama itu mo limo kemudian yang kedua yang kedua ini adalah menyembungkan diri Kemudian yang ketiga merebut pasangan orang lain yang sah Kemudian yang keempat untuk balas dendam Terima kasih telah menonton!